Siksa Neraka, ini film yang rilis di tahun 2023, berfokus pada empat kakak beradik yang hanyut di sungai saat memutuskan untuk pergi ke suatu tempat. Namun ketika mereka terbangun, mereka sudah berada di neraka. Kurang lebih seperti itu dari sisi plotnya. Dan sebelum gue nonton, gue terhitung gak punya ekspektasi tinggi untuk film ini. Gue juga masuk ke dalam teater dengan pemikiran yang netral ya. Tanpa mau ngejelek-jelekin suatu film gitu. Karena ngapain juga gue buang-buang uang ya untuk cari-cari kelemahan suatu film gitu. Jadi gue bayar Rp45.000 untuk sebuah hiburan. Dan ketika gue nonton, ternyata agak sedikit di luar ekspektasi gue. Karena asumsinya adalah minimal balance ya antara bagian atau settingnya di neraka dengan setting di bumi. Tapi menurut gue bagian atau setting neraka di film ini tuh agak sedikit. Dan gue rasa juga kebanyakan orang yang datang untuk ngeliat nerakanya ya akan mungkin akan sedikit kecewa. Walaupun kalau dari gue sendiri, ya balik lagi sih. Selama ceritanya masih masuk, ya gak apa-apa gitu. Sedangkan yang gue dapet disini adalah, menurut gue ya, ini lebih berat ke drama keluarga. Terutama di bagian awal-awal film ya dengan back soundnya yang menurut gue ya lebih mengarah ke sisi dramanya gitu. Dan kalau menurut gue juga ya mungkin akan lebih oke kalau sejak awal tuh dibangun ke arah yang lebih serius gitu. Bahkan mungkin back soundnya bisa dihilangin atau dibuat yang lebih mendukung ya. Karena balik lagi, ini kan film horror gitu. Dan ya balik lagi juga gitu. Ini kan masalah selera dan subjektif ya. Gue yakin mereka pasti lebih pengalaman juga gitu daripada gue. Kalau ngomongin dari sisi karakternya, yang gue suka disini tuh karakternya Tias. Tipikal anak baik-baik dan entah kenapa. Sejak awal tuh gue relate aja dengan karakter ini. Tapi yang menurut gue paling menarik tuh justru ada di sisi atau di karakter Ustadz atau si bapaknya ini gitu. Karena menurut gue dia punya konflik batin dan seperti di konten opini gue, sebelumnya masalah yang dia hadapi juga bisa dibilang kan cukup bertentangan ya. Dengan apa yang dia ajarkan kepada anak-anaknya gitu. Ternyata dibalik ini semua ya bisa dibilang bertolak ke belakang. Walaupun menurut gue dari sisi dosanya atau bagian dosanya yang di film ini, gak begitu dalam. Cuma ada satu karakter yang menurut gue agak terdevelop dan lumayan masuk akal sih sebenernya. Karena balik lagi ya, dari sisi umur kan semakin tua juga secara gak langsung dosanya juga akan semakin banyak. Sedangkan dari sisi nerakanya yang gue suka tuh dari film ini, mereka atau ketika mereka memberikan siksaan itu dilakukan dengan atau dilanjutin dengan flashback dari dosa yang dia lakukan ketika masih berada di bumi gitu. Jadi bisa dibilang ada konteksnya ya, walaupun balik lagi ya agak berat ke satu karakter aja gitu. Dan gue lupa kayaknya warna pakaian yang dipakai si Tiaz juga menurut gue menjadi simbol sih karena dia pake putih ya. Cara color grading menurut gue masih enak untuk dilihat, cuma entah kenapa kurang berasa film ya disini. Tapi yang terpenting adalah justru sisi dari efek setelah nonton sih, dimana menurut gue ini yang penting ya karena dia bisa dibilang sebagai pengingat juga gitu untuk kita-kita ya. So, Siksa Neraka salah satu film yang akan gue inget dari tahun 2023 karena punya charmnya tersendiri. Dan kayaknya itu aja yang bisa gue omongin dari film ini. Thank you for watching, it's me Patrick signing off.